Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 ini gue suka idenya sih lo beraduh gak? biasanya kan yang beat 2 sama 4 snare atau gak side stick dia kan tiba oh tom itu tom-tom ya? ini bisa sih tom-tom lo sample lo naikin pitchnya bisa kalau bisa juga hi-hat hi-hat gak? hi-hat kan biasanya kan suka ada dia ada bunyi percussionnya kan dia lebih tone-tone gitu loh antara snare juga bisa tom bisa pokoknya yang jelas idenya yang gak ada ting hi-hat ih Giselle tuh kalo ngerap emang gila sih gue jujur jarang dengan Aespa oh Aespa gue suka gue oh jadi belum hafal hmm oh imenya sih oh nice, reverse Karina Karina tuh rapper loh oh dia rapper gue kaget pas temen-temen dari Aespa bilang tuh kalo Karina nyanyi yang lagu lo pernah nge-react yang dream come true gak sih? belum gue Aespa baru yang pertama kali dia the best lo pertama lagu, lagu pertama itu apa tuh? yang pertama kali dia debut Black Mamba Black Mamba itu ya? Black Mamba pertama iya 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 abis itu baru yang tenen-neneneng forever wah itu belum, belum, belum banyak sih aku baru satu lagu Aespa yang gue hari keren, ini serius keren karena gak ada yang request jadi ya gue gak tau tuh guys request guys ini masalahnya rapper jatuhnya kayak vokalis nih Karina si Karina ini Winter ini Karina iya tuh nih Karina tuh gue suka sub bassnya yang boob asik woi sample, pitch tuh ya transpos kok, gak serius, dia pada bilang absurd, tapi menurut gue seni enak sih ini dia punya notasi tadada 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 ya kayak bikin genit-genit bandel gitu dong loh Winter sih, seksi banget sih disini suaranya oh bagus belum bisa bedain gue jujur oh ning ning itu khas banget hey kayak orang sudah ya namanya ning ning gue pengulangan oh damn asik ya itu tonton keluarnya gitu di belakang oh iya tunggu ya tapi dinadain oh bagus oh sample sample lagi asik pepepepeo oh nice ini gue gak tau yang sedikit shouting siapa ya guys nih dulu denger nih pas dia duit unis kan, maksudnya oktav kan gak ada-ada iya gue salah salah ngomong gue denger tapi asik ya oktav ya asik asik dari tadi sih jadi setiap mereka solo-solo gak pure satu-satu forcing doang digabung-gabung gabung terus dia produksi keren sih dan kalo lu denger gak ada yang basah disini gak ada pad gak ada apa tapi yang bikin yang bikin ambience tuh ya dobel-dobeling dobel-dobeling suara mereka itu sama iya mereka bijak sih maksudnya teknik mixingnya dia juga bener-bener tuh lebih ngelebarin si vokal betul ketimbang dia punya balutan musik iya tapi low-nya tetep dapet dari musik ah low-nya dari kick sama sub-nya setengah aja ya karena makanya vokal penyanyinya cewek semua iya bener juga sih asik sih wuhh tomato itu tung-dung-dung-dung-dung oh emang ada ya itu waaah detail dong tung-dung-dung-dung-dung-dung-dung iya nih nah terus belakangnya gak tau siapa ya gue belum bisa bedain siapa yang nyanyi tapi lu bener ya gue pengen tanya sama lo nih kalo ngomongin keluarga SM ya termasuk salah satunya ASPA kalo gue bilang dia dari segi design segi aransemen iya vokal aransemen menurut gue itu rich kalo menurut gue Si Aispa Semuanya SM? Jangan nanya sama gua, karena gua baru denger Aispa Gua jarang denger Aispa, jadi gua belum mau bandingkan dia dengan Aispa dan lainnya Oke, kita lanjut dulu guys Winter Ah disini baru ada sedikit Hi hat selalu trap ya Kenapa ya? Siri has ya Siri has banget Anjig keren loh lagunya Ini Sebenernya ga rumit ya Kalo lu mau gambar, lu suruh gambar ulang Gampang Ini yang gua mau bahas Kadang-kadang kalo diperhatiin lu secara pattern Itu sebenernya kan cuma hi hat, catrap Cuma lu bikin pitchnya beda kan Nah yang bikin gua suka Cara mereka ngerekam vokalnya Lu perhatiin ga? Kadang-kadang karakter seksi keluar Oh iya Jadi ga perlu yang wow wow Yang ngedirect Itu menurut gua keren sih Keren Kita kurang-kurang info siapa yang ngedirect Nah iya Itu dia Kalian yang ditau boleh komen Komentar Tuh Kan ada yang Ada yang Ada yang cat lips Nah Itu dia Siapa tuh Karina ya Maksudnya kita sebagai musisi Kita juga memperhatin yang detail-detail seperti itu kan Iya Sedikit banyak lah Layer Oh cakep sih Cakep Asli Hmm Giselle Udah apa seksi Sample juga itu ya Ternyata dulu Ini salah nih dia ngasih warnanya Ini kan Mana ya Ini kan lagi nyanyi bareng Ini lagi nyanyi solo Oh iya Malah rame-rame Iya Jadi gua gatau nih Sebenernya itu juga kategorinya chop ya Iya Oh winter Hmm Kortetik Ceng Turun-turun Yes Neng-ning Mantap Ini ada yang beda nih Apa tuh? Lo kan seneng denger lagu SM kan Iya Ini kategorinya bridge Tapi gak ada R&B-R&B-nya banget ya Lo perhatin gak? Dimananya? Nih Ini kan bagian bridge kan? Iya Kan biasanya pure R&B yang chord-chordnya MR7 Iya kan? Ini lebih sederhan aja Ini lebih dark ya Iya 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 Oh iya Oh delaynya asik Langsung di cut off gitu Nice Asik Gua suka deh, rapnya sexy loh guys Gak ada live-nya sih ya Belum ada kan Ini baru banget Baru banget Oh iya baru 1 Juni Baru banget Iya baru kemarin Aduh winter ya adlib sih Sexy banget Oh itu winter Winter yang cempreng-cempreng gitu Chop lagi Oke ini pengulangan nih Dia banyak yang copy paste nih Copy paste Copy paste Copy paste Oke Oke Ini Gari tadi gua dengar menonjol banget Si Sinbass nya ya Sinbass Eh itu nama salamnya apa ya? Yang agak distorsi gitu Itu pasti nge-glide tuh Kayak gua bilang Ya itu rada kasih gerd tuh Soalnya kalo bicara synthesizer kan dia banyak tuh Synthesizer yang banyak tuh Banyak banget Bisa lo design banget kan Iya bisa bisa Tapi ini ada yang beda nih dari bridge Dari kebanyakan umum Apa yang beda? SM Ini biasanya kan R&B banget Yang gua bilang tuh Mayor-mayor tujuh Bridge-bridge nya Chord-chord yang turun-turun setengah Sedangkan ini yang lebih dark Dia lebih utamain vokal sih Bener Dari tadi memang berasa vokal di depan banget Banget Dan kalo ditanya musiknya apa yang paling kedengeran Ya gua bener-bener denger Beat sama bass nya sih gitu Iya dia lebih nonjol Tapi emang Espa tuh Dari awal dari pake Mamba Dia tuh rhythm section tuh lebih ke Bass Bass Dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb Selalu bass tuh Energi nya disitu Soalnya kenapa Tiff? Ini lo tau gak? Di balik ini suara mereka kan middle banget nih Mereka cut off banget di area seribut Yang nyeeng Suara-suara cempreng Lo sebagai musisi Lo ibaratnya kan lo dapet pemain Apa sih ya lo lagi? Viola atau ga violin yang cempreng-cempreng Mau gak mau Lo rhythm sectionnya harus yang mundur dong Lo cari instrumentnya yang lebih Yang lebih gak nabrakin si vocal itu kan Ini rada sulit sebenernya untuk mixing lagu Suara-suara karakter dengan kayak Espaian Makanya mungkin musiknya di produksi kayak gitu terus Karena lo bilang kan memang menolong bass Oh iya Makanya mereka rhythm section low nya tuh lebih banyak Lebih banyak Iya makanya dari tadi kayak gue gak ada suara genting-dentingan Gak ada suara gitar Kalo gak pada juga Lepang frekuensi nama lu cuma nampilin game Iya bener Iya bener Gokil sih Tapi gue suka sih aransemennya Ini pecah juga sih guys Keren-keren Ini vokal-vokal mereka Ini salah satu nih yang gue baru denger Mereka yang gak cover Soalnya dream come true Dream come true Dream come true tuh cover Savage juga dia beli lagu Dari dulu mbak Ini mereka ciptain sendiri gitu maksudnya Ini kayaknya begitu Tapi temen-temen dari Espa juga bisa kasih Kolom-kolom komentar guys Siapa masuk nama fansnya siapa sih Espa? Aduh.. Lupa gue Asli lupa Sorry guys Kalian bisa infoin juga Kasih tau guys Oke guys Keren dulu dari gue Thank you for watching Betul Jangan lupa untuk like, share, and comment this video guys Sebreak juga dong Oke guys Bye bye guys La 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 la